Karena pemerintah sebelumnya mengusulkan Juma'ah membayar 69 juta rupiah untuk biaya haji tahun ini, apa saja upaya yang bisa dilakukan demi menekan biaya haji sehingga tidak memberatkan calon Juma'ah? Kita akan membahasnya bersama dengan Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh RI atau Ampuri, Pak Farid Aljawi. Pak Farid, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Farid, ini usulan pemerintah biayanya naik dari 39 ke 69 juta, pendapat Anda seperti apa? Ya tentu kita harus memperhatikan berbagai hal, karena pelunasan ini kan sudah 10 tahun tidak ada kenaikan. Dipotong 2 tahun pandemi. Tentu kita memikirkan ada inflasi dan juga nilai tukar, karena masyarakat menyetorkannya kan kakek rupiah. Nah sehingga memang harus ada kenaikan, namun angkanya harus rasional, sehingga masyarakat ya kira-kira mampu ya bisa melunasi pada tahun ini. Angka rasionalnya berapa Pak Farid? Ya mungkin estimasi saya sekitar 50-55. 50-55 juta itu angka rasional menurut Ampuri ya. Tapi yang jadi pertanyaan saya sekarang kan gini, 2 tahun terakhir pandemi. Ketika pandemi sempat 1 tahun haji tidak bisa berangkat, kemudian tahun lalu mereka yang dianggap lansia ada batas umurnya kemudian sudah masuk kuota tapi tidak bisa berangkat. Artinya kan ini karena kebijakan sebetulnya, bukan karena mereka yang memang batal berangkat. Bagaimana dengan mereka-mereka ini? Apakah juga kemudian harus bayar nambah sementara seharusnya kuota mereka sudah harus berangkat sebelumnya? Bagi yang mereka sudah melunasi di tahun lalu, jika ada kenaikan saat ini harusnya tidak tambah dan ini menjadi beban pemerintah. Sehingga ada rasa atas keadilan karena mereka sudah menyimpan uangnya lebih lama ketimbang yang mereka sekarang belum melunasi begitu. Jadi yang sudah lunas tapi kemudian kemarin tidak bisa berangkat karena memang kendala aturan itu seharusnya tidak perlu nambah ya. Karena angkanya cukup signifikan kalau kita berhitung dari 39 ke 50 atau 55 saja seperti yang tadi Ampuri katakan. Karena kan kalau kita bicara naik haji jarang ada yang naik haji sendiri, biasanya satu keluarga itu minimal berdua, bertiga begitu ya. Betul, ini juga satu langkah yang sehingga targetnya masyarakat bisa melunasi semua. Jangan sampai tahun ini tidak bisa melunasi, tahun kemarin karena kendala usia, tahun sebelumnya karena memang mereka tidak masuk. Ini kan nanti akan terjadi kegagalan yang berkali-kali begitu. Tapi mudah-mudahan tahun ini bisa maksimal bisa melunasi semua. Pak Farid, kan sekarang isu utamanya kan karena subsidinya dianggap terlalu besar 18 juta. Sehingga kemudian harganya diajast jadi 69 juta. Memang idealnya berapa negara harusnya memberikan nilai subsidi untuk haji? Nah, mengenai angka tentu kita serahkan ke BPKH. Kalau mengenai angka kita tidak tahu persis karena BPKH ini kan baru bekerja sejak tahun 2017. Nah, 2017 5 tahun dipotong pandemi 2 tahun baru bekerja 3 tahun. Nah, nilai subsidi kemungkinan sekitar 7 miliar mungkin. Nah, itu juga dibagi dengan yang keberangkatan tahun ini dan keberangkatan tahun yang akan datang. Oke. Pak Farid, ini kan kalau kita breakdown satu-satu item-item yang naik itu kan salah satunya aftur, kemudian ada juga biaya penginapan, dan segala macam itu. Yang kemudian jadi pertanyaan kan kalau kita bicara aftur, itu kan fluktuatif, Pak. Apakah kemudian harus dipukul rata, kemudian naiknya cukup signifikan seperti itu? Nah, ini perlunya transparansi pemerintah kepada masyarakat. Sehingga masyarakat memahami, ya kan? Bahasanya, kalau memang itu turun harusnya juga disampaikan kepada masyarakat. Karena kan memang kenaikan itu kemarin ketika awal-awal setelah pandemi buka. Kemungkinan sekarang akan turun. Nah, ini bisa dibicarakan dengan penerbangan. Oke, kalau salah satu opsi, Pak Farid, ini kan untuk menekan biaya haji yang kenaikannya pasti akan memberatkan calon jemaah haji. Dari 40 hari, masa mereka untuk beribadah haji ditekan jadi 35 atau 30 hari, itu bisa menekan berapa biayanya, Pak? Mengenai kos, ya, untuk hotel. Hotel itu kan kita kontrak satu musim, jadi kita pakai 30 hari, 40 hari sama. Mungkin yang bisa ditekan adalah biaya dari makan. Ya, makannya ini kalau jumlah harinya kurang, tentu biaya makan juga akan berkurang. Saya meyakini, insya Allah ya ketemu, saya meyakini ya insya Allah itu bisa turun. Ya, sehingga pemerintah mudah-mudahan malam ini bisa menentukan minimal ya 50 atau 55 maksimal. 50 atau 55 dengan penghematan yang dilakukan pemerintah, apakah kemudian nanti pelayanannya juga akan turun signifikan, Pak? Karena kan penekanan biayanya cukup lumayan nih. Tentu tidak, jadi kenaikan harga ini juga harus diimbangi dengan pelayanan. Karena haji ini mayoritas adalah lansia, maka pelayanan terhadap lansia itu yang diutamakan. Kita tahu bahwasannya lansia itu, ya, itu tidak sama dengan yang muda-muda, terutama dalam makannya. Nah, makannya lansia ini kan bisa lebih dihemat, ya, kemungkinan ada subsidi silang. Ya, antara jumlah jamaah yang masih muda dengan jumlah jamaah yang tua. Ya, dan juga tentang mungkin pelayanan kesehatan. Memang pelayanan kesehatan lansia lebih ekstra, lebih banyak daripada pelayanan kesehatan yang muda. Nah, ini lagi ditimbang-timbang oleh pemerintah, mudah-mudahan pemerintah bisa menentukan harga yang memang rasional dan bisa diterima oleh masyarakat. Sehingga ini tidak berlarut-larut. Karena kalau kita hitung waktu ini sudah sangat mepet. Ya, ketika pengumuman pelunasan, ya, masyarakat harus siap-siap untuk pelunasi. Dan juga masih ada persiapan-persiapan berikutnya yang menjelang keberangkatan. Oke. Yang kurang lebih sekitar lima bulan lagi, begitu. Pak Farid, dalam waktu lima bulan, kenaikannya yang harus ditambah, taruhlah sekitar, taruhlah misalnya ketok palunya di angka 50 juta. Seperti yang diusulkan Komisi 8 sebelumnya kan mereka meminta, kalau saya tidak salah koreksi ya, Pak. Itu kan di angka 50 juta. Artinya kan sebetulnya mereka, para jemaah ini, hitung-hitungannya harus menambah sekitar 10 jutaan lebih, kurang lebih ya, Pak, per orang. Betul. Ya, nah ini dengan waktu lima bulan, bagaimana kemudian para jemaah haji yang sebelumnya memang sudah kesulitan untuk pelunasan saja di angka 39 sudah kesulitan. Tapi kemudian dia punya kuota untuk berangkat tahun ini, tapi kemudian uangnya nggak ada. Ada nggak sih kebijakan yang seharusnya ini sebetulnya bisa dilakukan pemerintah tahun depan, nggak mesti tahun ini? Nah, ini kembali lagi kepada pemerintah, memutuskannya memang juga harus bijak. Pokoknya targetnya adalah jangan sampai mereka gagal berkali-kali. Gagal karena pandemi, gagal karena usia 65, gagal karena mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi. Tentu, kami berharap semua jemaah bisa melunasi berapapun keputusan pemerintah pada malam ini. Hingga kuota ini berisi full. Karena kita ini diberi kepercayaan tahun ini adalah tahun pertama kali kita melaksanakan ibadah haji setelah pandemi dengan kuota penuh. Jadi kalau misalnya alasan masyarakat, tentu masyarakat kan beragam dan dari tiket kemampuan yang beragam pula. Maka memang perlu juga kita edukasi kepada masyarakat, diupayakan maksimal agar bisa melunasi sesuai dengan ketentuan pemerintah yang insya Allah sudah sangat bijak. Oke. Tapi terakhir, sebelum saya menutup dialog ini, rekomendasi atau katakanlah upaya seperti apa yang bisa dilakukan Ampuri untuk kemudian bisa mewakili masyarakat, calon para jemaah haji ini kemudian untuk bisa mendapatkan haknya secara optimal tapi kemudian harganya tidak naik secara signifikan, mereka juga kemudian bisa dapat pelayanannya juga di sana sesuai dengan apa yang mereka bayarkan. Ya, perlu diketahui bahwa Ampuri memang mendapatkan forsi dari pemerintah sejumlah 8 persen. Itu untuk haji khusus, yang setorannya dalam bentuk dolar. Namun yang haji biasa itu terbagi ke seluruh embarkasi di seluruh Indonesia. Ini memang agak berbeda, agak berbeda antara haji khusus dengan haji biasa. Namun kita sangat memahami apa yang dilakukan oleh pemerintah dan komisi 8 yang mereka sudah berjuang keras. Karena kita sebagai penyelenggara umroh dan haji yang memang setiap hari kita berhubungan dengan pemerintah Arab Saudi dan para stakeholder di Arab Saudi. Sehingga kita bisa juga membantu mengkomunikasikan hal ini kepada masyarakat. Oke, satu lagi terakhir Pak Farid. Ini soal haji-haji khusus yang kalau tahun lalu kan kita lihat ada beberapa insiden yang gagal masuk. Kemudian visanya terlambat, terbit. Beberapa kendala seperti itu di tahun seperti ini ketika kuotanya sudah dibuka maksimal. Apa kemudian upaya pencegahan supaya kemudian calon jemaah haji kita yang khusus seperti yang tadi Anda katakan tidak terulang seperti tahun lalu? Ya, tentu yang pertama jika haji khusus itu kan kuota 8%. Di luar haji khusus ada haji puroda yang mereka mendapatkan visa langsung dari rekenakan atau mitra-mitranya di Arab Saudi. Harapannya kepada masyarakat yang mereka harus jeli kepada penyelenggara-penyelenggara yang menyelenggarakan haji khusus dan haji puroda. Atau haji mujamala. Nah, haji mujamala ini kan kuotanya terbatas. Dan pastikan bahwasannya penyelenggara tersebut memiliki atau mempunyai akses langsung sehingga bisa mendapatkan visa tahun ini. Jangan sampai ada kegagalan yang diakibatkan memang mereka hanya menerima namun mereka tidak mempunyai akses untuk mendapatkan visa mujamala tersebut. Yang akhirnya nanti masyarakat juga yang menjadi korban. Oke, terima kasih Pak Farid Aljawi telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam.